Hai guys, sekarang kita, eh sekarang aku sama Mama lagi ada di Matos, Malang Town Square Lagian di rooftopnya guys, jadi sekarang kita mau Q&A lagi kayak kemarin Di rooftop ini, di Matos ya kak ya Sampai ketemu lagi ya sama Mama dan Zizi Ini acaranya dadakan guys, kebetulan Mama ada studi lapangan di kota Mojokerto Jadinya menyungi kakak Zizi Iya guys Tadi gimana kak, rasa kakak pas Mama datang, pas ada panggilan dari Tursina, kakak kaget gitu ya Iya, soalnya kata Mama waktu calling time tadi malam, tadi malam banget calling time itu katanya Mama gak bisa ngejengukin kesini, tapi besokan ya tiba-tiba pas aku lagi belajar Ada panggilan untuk aku, jadi aku izin kustazanya untuk turun ke bawah, ke front office Ternyata ada Mama guys Dan sama Mbak Widi, Mbak Widi itu dari LAN Jadi Alhamdulillah berkat Mbak Widi dan coach Mama yang sudah mengizinkan Mama Hadir, apa, datangi kakak disini Meskipun tadi malam kita calling time itu sempat terputus Karena tadi malam harus paparan ya di kelompok kami Jadinya Alhamdulillah kaderullah berkat doa kakak Zizi juga bisa ketemu sama Zizi disini Sekarang kami posisinya di rooftop Nah disini tempat Kia belajar berjalan ya kak ya Pertama kali baby Kia bisa jalan tuh disini Sekarang peraturannya Tersina tuh gimana kak? Oh sudah di jenguk Ini kan hari Jumat nih, belum jam penjengukan Tapi karena Mama dari Kalimantan Jadinya dibolehkan untuk menjemput Zizi Jadi gimana kak? Coba ceritakan kak Karena disini penjengukannya sebulan sekali ya guys Jadi mau gimana pun ya tetap harus sebulan sekali gitu Jadi nanti karena aku udah di jenguk waktu hari Jumat Sebelum waktu penjengukan Nanti waktu ini Waktunya kunjungan SMP hari Ahad nanti Itu aku gak bisa ikut kunjungan Morabia Ataupun dikunjungi lagi Karena aku sudah Sudah? Pake jam waktu jam ini kak ya Itu hari ini jadi Ini Zizi sampai jam berapa nak? Harus dikembalikan di pesantren? Sampai jam 7 malam guys Ya harus tiba jam 7.30 kak di sana Jadi Mama habis ini Mama minta izin langsung lanjut ke Mojokerto Di tempat Mama studi lapangan Insya Allah besok langsung ke Balikpapan dan Samarinda Jadi doakan Mama ya kak Kebetulan saya juga di sana lagi pelatihan PKA Dan resikonya harus lulus Jadi harus lulus Makanya Zizi bantu doa Mama biar lancar nanti pas Semina rancangannya Bukan hanya Mama sama teman-teman Mama juga Amin guys Kemudian Coba ceritakan pengalaman kakak selama beberapa bulan ini Satu bulan ini ya kak ya Setelah kita bertemu Gimana kak sekolahnya? Apakah ada kemajuan atau gimana? Atau ada keluhan atau apa gitu kak? Mungkin ada beberapa kesusahan dalam beberapa mata pelajaran gitu guys Tapi untungnya selama di Tursina Itu dinia aku Dinia aku di Tursina itu lumayan bagus Jadi gak down-down banget gitu Pokoknya masih Gak perlu remedial ya Gak remedial Jadi dinianya lumayan bagus Akademiknya juga ada beberapa yang bagus gitu guys Jadi udah mulai bisa beradaptasi gitu lah Kemudian kemarin malam Dua hari yang lalu ya kak ya Dua hari yang lalu Jizi tasmi Ya kak ya Tasmi juz berapa kak? 29 Bantu doa ya guys Jadi Jizi itu pencapaiannya 3 juz Jadi nanti ditasmi lagi insya Allah ya kak ya Mudah-mudahan bisa lancar lagi tasmi Bisa dimangatkan teman-teman semua juga Kemudian untuk ininya kak Kan di Tursina ada 3 kurikulum Jadinya bisa nyesuaikan gak? Yang kemarin kan keluhannya kan bahasa inggrisnya ya Tapi sekarang sudah bisa? Alhamdulillah udah lumayan bisa guys Karena ya aku lebih Udah lebih fokus Karena aku tau itu susah Jadi aku harus lebih fokus lagi Jadi Alhamdulillah Sudah main bisa lah dikit-dikit Sudah bisa ya Sudah bisa belajar Ngikutin pelajarannya kak ya Kemudian untuk taekwondo kak Sudah mulai atau gimana? Sudah mulai itu dari Sudah berapa kali aku taekwondo Tapi itu belum dapet seragamnya guys Jadi aku udah belajar beberapa Bisa kakak contohkan taekwondonya Gerakannya gimana? Jangan geseng Terus kemudian kakak ikut SRA Kulikuler Itu kelab perpustakaan ya kak? Kelab reading Reading Jadi kegiatannya apa jenis sekarang? Kalau Kan ada dua tuh sebenarnya X-schoolnya Eh empat deng guys Empat Ada empat X-school Pertama tuh public speaking Public speaking itu enrichment Terus sport and art itu kayak X-school juga Reading club Terus aku ikut X-school Science sama Matematika Terus? Oh itu? Iya X-school Science sama Matematika? Iya Itu kayak klinik belajar gitu Jadi kayak bantuan belajar Oh Untuk misalnya ada beberapa yang belum paham Jadi nanti di lebih Di apa namanya? Di ulang-ulang lagi pelajarannya Pas di X-school gitu guys Itu gak wajib ya guys X-schoolnya Tapi gak ngerasa berat kak Karena kan jadulnya full ya Di sana ya Itu X-schoolnya Itu beda-beda guys waktunya Jadi gak padat-padat banget Kalau Science itu hari Selasa Sport and art Sport and art Kalau Science kan Selasa Habis ulang sekolah Jam Jam 2 Sampai Mau surat asar Kalau habis itu Habis surat asar itu Langsung sport and art Jadi lumayan full Terus Rabunya aku taekwondo Kamisnya itu biasanya Jogging Atau senam Terus Jumatnya Jumatnya itu Gak ada biasanya Gak ada kayak gini ya Tapi tadi Pas mamah datangi Tadi tuh lagi ini kan Lagi belajar Oh Aku lupa guys Jumat sore Jumat sore itu ada Klinik belajar matematika Tapi karena sekarang Aku lagi penjangungan Jadi aku izin Untuk tidak ikut Klinik belajar matematika Terus Sabtu besok Itu jadwalnya Public speaking Public speaking itu Juga pake bahasa inggris Oh pake bahasa inggris Jadi disini full bahasa inggris Pake bahasa inggris Jadi kakak bisa nyesuaikan Jadi kemarin itu Disuruh buat Kayak apa namanya Kayak Storytelling Story Tentang Pokoknya kita ngarang sendiri Storynya tentang Opening content Suma closing Tau story Yang langsung full gitu Juga gak apa-apa Tapi pake bahasa inggris Pake bahasa inggris ya Jadi full bahasa inggris ya Bisa kakak Bisa Insyaallah Alhamdulillah bisa Udah dikumpul guys Pokoknya disini Betul-betul Betul-betul semangat Betul belajarnya Ya karena Diinspirasi banget nih Amin Tapi gak boleh sombong ya kak ya Maksudnya Biar jadi motivasi teman-teman Kalau disini Semangat belajarnya tuh Tingginya kak ya Terus Katanya kakak tadi tuh Sempat cerita Pas di grab tadi tuh Malam minggu tuh Ada kegiatan nonton kak ya Nonton Nonton TV Jadi dibolehkan nonton TV Tapi Acaranya apa kak Film apa Jadi untuk Kalau malam minggu itu Biasanya kan Biar gak stress-stress banget ya Kalau udah belajar Tiga kurikulum Masa gak ada refreshing gitu Jadi tiap malam minggu Kita refreshing Kita nonton film bareng-bareng Dan nonton film bareng-barengnya itu Ya Kayak kartun-kartun gitu Tapi pokoknya Kartunnya menginspirasi Aku udah nonton Encanto Encanto Terus Soul Sama kemarin Waktu pertandingan Indonesia Semua setara liya Aku juga nonton Waktu malam Nonton bola Iya nonton bola guys Nonton bola boleh guys Di Santra Indonesia Tapi Itu Apa kak Maksudnya tuh Pelajaran lesson-learnnya tuh Yang dipelajari disitu tuh Apa kak Maksudnya Apakah rasa Cintaan sama tanah airka Atau apa Gitu Ditanamkan Ditanamkan itu ya Rasa cinta tanah airnya Soalnya Anak Tushina tuh Bener-bener effort banget Itu waktu malam-malam nonton Itu tuh Ada yang bawa bendera Indonesia gede banget guys Sampai segitunya ya Terus pake pada Pake jibak merah-merah semua Oke Gini tuh aja kak ya Karena Sudah jam 5 5 6 Sudah jam Berapanya jam 5 Berarti jam 17 Tinggal 2 jam lagi Waktu sih Tapi di Zikwat Udah guys Nggak Nanti insya Allah Jadi lebih kuat mentalnya Karena sering Udah dikunjungi Ya kak ya Nggak apa-apa guys Bulan depan Aku udah pulang Sampai ketemu Di bulan depan Oke Itu aja kak Ada pesan-pesan lagi Udah ya Pokoknya itu Semangat belajar Karena Ya Semuanya butuh belajar Gitu guys Jangan sia-siakan waktu Mumpung masih Press Mumpung masih press otaknya Kalau sudah kayak mamah nih Lelet betul Kalau sudah belajar tuh Lama betul masuknya Kalau Kayak-kak kan masih press Masih cepat menghapal Masih cepat paham Jadi Mas-mas Manfaatkanlah waktu Umpung masih muda Umpung masih Press otaknya ya Oke Sekitu aja Video dari Aku sama mama Jangan lupa guys Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Selanjutnya Yeay Dadah See you next time See you next video Bye-bye See you next time